Caleg PKB di Pasuruan menyelinap bak ninja ke rumah rival separtainya. Polisi tetapkan tiga tersangka narkoba kasus Cloud Sky Senopati. Seorang anggota legislatif atau caleg DPRD Kabupaten Pasuruan Triwah Yudi menyelinap dan merusak rumah sesama caleg yakni Awasik Rahman Hamzah. Aksinya itu bahkan disebut mirip seperti ninja. Triwah Yudi dan Wasik merupakan sesama caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Keduanya bersaing di Dapil 6 di Kabupaten Pasuruan yang meliputi kecamatan Sukorejo, Pandaan, dan Prigen. Wasik mengatakan peristiwa ini bermula saat Triwah Yudi mendatangi rumahnya di wilayah Pandaan Pasuruan pada Selasa 21 November 2023. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Ketika itu ia sedang tak berada di rumah. Wahyudi pun diminta menunggu di ruang tamu oleh istri Wasik. Di tengah menunggu, Wahyudi disebut izin untuk ke toilet. Namun ia tak kunjung kembali. Hingga akhirnya, Wasik pun tiba di rumah sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian barat. Sesampainya di rumah, Wasik tak menemukan Wahyudi yang disebut sudah menunggunya itu. Ia hanya melihat sebuah sepeda motor terparkir di halaman rumahnya tanpa tahu itu milik siapa. Tak lama, ia dikagetkan dengan suara gaduh dari lantai dua rumah Wasik. Yang berdekatan dengan ruang kelas madrasa Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Saat dicek, Wasik menemukan seorang pria dengan wajah tertutup kain hitam tengah bersembunyi di lantai dua rumahnya. Ketika diminta turun, pria tersebut menolak dan malah berteriak. Kekacauan pun terjadi. Wahyudi pun berlari ke kelas TPQ hingga merusak beberapa fasilitas seperti kaca dan pintu. Wasik dan keluarganya pun terus mengejar. Karena terpojok, Wahyudi juga sempat menggunakan dua tongkat besi untuk menyerang. Sementara keluarga Wasik menggunakan alat seadanya berupa sapu dan meja TPQ untuk melindungi diri. Wahyudi kemudian berhasil dilumpuhkan oleh keluarga Wasik. Identitasnya baru terungkap saat penutup wajahnya dibuka. Betapa kagetnya ia, ternyata pria yang menyelinap ke rumahnya itu koleganya sesama caleg PKB. Wasik mengaku tak tahu apa motif Wahyudi melakukan hal itu. Ia hanya menyebut pelaku sempat menanyakan mobilnya yang akan dijual. Padahal ia sama sekali tak pernah berniat menjual kendaraannya itu. Kanit reskrim Polsek Pandaan Pasuruan, Aibtu Budiluhur mengatakan perbuatan Wahyudi itu sudah dimaafkan oleh Wasik. Kasus pun berakhir damai. Ia menyebut Wahyudi sempat merusak beberapa fasilitas di TPQ yang jadi satu area dengan rumah Wasik. Keluarganya pun telah mengganti kerugiannya. Budi tak mengungkapkan apa motif aksi ninja itu. Ia hanya menyebut Wahyudi mengalami depresi atau masalah kesehatan mental. Kini caleg PKB itu sedang menjalani pemulihan di sebuah pesantren di Malang. Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Gus Irshan menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Menurutnya peristiwa tersebut hanyalah sebuah kesalahpahaman. Gus Irshan mengatakan peristiwa ini akan menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran penting bagi para kader dan calegnya. Baris Krim Polri menetapkan total 3 orang tersangka kasus kepemilikan narkoba buntut pengerebekan di Cafe Cloud Sky Dining Senopati, Jakarta Selatan. Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri Brikjen Mukti Juharsa menjelaskan ketiga tersangka itu berinisial A, H, dan D. Berdasarkan perannya, Mukti menyebut sosok A merupakan pengguna dan kedapatan membawa ekstasi yang ditangkap saat pengerebekan. Yang terjadi pada Sabtu 18 November 2023 malam. Setelahnya, penyidik melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tersangka H dan D. Yang terjadi pada Senin 20 November 2023, Mukti menjelaskan tersangka H berperan sebagai penjual ekstasi kepada A, sementara D berperan selaku bandar tempat H mendapatkan ekstasi. Lebih lanjut, ia memastikan dari hasil pemeriksaan sebelumnya, tidak ada narkotika jenis lainnya yang turut dipakai atau diedarkan oleh ketiga tersangka. Sebelumnya, polisi menyegel Cloud Sky Dining and Lounge pada Sabtu 18 November 2023. Penyegelan dilakukan usai polisi menemukan 6 butir ekstasi dan 2 butir happy 5. Dari jumlah orang yang diamankan, polisi sempat mengamankan artis berinisial N. Ia diduga mengkonsumsi obat keras. Namun, Anne telah dipulangkan lantaran memiliki surat dokter untuk mengkonsumsi obat keras tersebut. Bisa Newster ID, Ninja Farisa mewartakan.